. Demo dari Masa Aksi Asosiasi Kepala Desa Indonesia, ABDESI, menuntut agar DPR RI merevisi Undang-Undang Desa Berbuntut Ricoh, Rabu, 31 Januari 2024. Masa aksi demo melampiaskan kekecewaannya dengan turun ke jalan dan memblokade jalan tol dalam kota. Dalam video yang beredar, sejumlah masa aksi pembakaran sampah dan spanduk hingga memukul gerbang gedung DPR dengan palu berukuran besar. Mereka memukulkan palu tersebut ke pagar secara berulang-ulang hingga pagar DPR RI yang kokoh menjadi rusak. Untuk diketahui, ABDESI mengunjuk rasa di DPR untuk menuntut pengesahan Revisi UNO 6 tahun 2014 tentang desa atau desa adat. Adapun Revisi Undang-Undang itu meliputi perpanjangan masa jabatan kepala desa, KADES, dan perubahan porsi dana desa dalam anggaran pendapatan belanja negara 2024. Untuk masa jabatan kepala desa, ABDESI, PP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, APEDNAS, dan Dewan Pimpinan Nasional, Depan, Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia, PPDI, meminta adanya perpanjangan selama 9 tahun dengan 3 periode, sehingga bisa menjabat selama maksimal 27 tahun. Selain itu, ABDESI juga menuntut peningkatan alokasi anggaran desa menjadi 10% dari APBN. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.